Pemirsa, Partai Perindo berkomitmen terus melayani masyarakat secara berkelanjutan dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif. Termasuk menggelar turunan main sepak bola Piala Perindo, serta vlogging gratis di berbagai wilayah. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Partai Perindo terus melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo, Kabupaten Kutai Barat, menggelar turnamen sepak bola Piala Perindo. 64 tim sepak bola dari 12 kelurahan di Kutai Barat menjadi peserta dalam turnamen yang baru pertama kali diadakan. Dalam rangka kita mensosialisasikan Partai Perindo di Kabupaten Kutai Barat, sekaligus sebagai wujud nyata kita turut dalam pembangunan khususnya di bidang olahraga. Sementara itu, kader Partai Perindo di Jawa Tengah melakukan pengasapan gratis di pemukinan warga di desa Simbangkulon, Pemalang. Tidak hanya di halaman rumah warga, pengasapan juga menyebar hingga ke dalam rumah warga. Kami akan melakukan penyemprotan pengasapan ke rumah-rumah dan juga selokan air yang menurut laporan dari warga, banyak sekali nyamuk dan warga takut tersangkit untuk cuman berdarah. Warga sangat antusias dan senang dengan pengasapan yang dilakukan Partai Perindo, sehingga bisa membuat lingkungan menjadi sehat. Kami sebagai masyarakat terima kasih banyak, karena dengan adanya voging, nyamuk-nyamuk bisa diharapkan tidak ada. Dan kejangkitan TB itu yang kita hawarikan sangat supaya terhindar. Kadar Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani masyarakat secara berkelanjutan, dengan berbagai kegiatan sosial yang positif. Sehingga bisa ikut memajukan dan mesejahterakan Indonesia sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan MMC Media melaporkan.